Oke guys, mobilnya sekarang sudah selesai, ini kita untuk melakukan pemerjaannya Untuk bagian depannya sudah sangat buah sekali Yang dimana dia semua ini dibalut dengan ornament rumah Saya sarankan wajib menggantikan velak seperti ini Nah, yang saya bilang untuk bodikit ini adalah bodikit Terima kasih telah menonton Halo guys, kembali lagi bersama saya dari channel youtube dan bodikit Nah, kali ini kita melakukan proyek lagi untuk mobil Toyota Alphard tahun 2015 Nah, mobil ini adalah tahun 2015 yang tipenya executive launch Nah, perbedaannya adalah di bagian interiornya semua dia berwarna hitam Nah, selain itu juga bangkunya juga berbeda Jadi ini kelas tertinggi di Castel untuk tipe Alphard ya kan Ada tipe X, tipe G dan ini tipe yang tertingginya yaitu tipe executive launch Dan karena CC-nya juga berbeda, dia V6 dan CC-nya 3500 Nah, kali ini kita akan meng-upgrade menjadi versi yang tahun sekarang Dan saat ini kita sudah melakukan pembongkaran di bagian stop lamp Seperti reflektor Dan ini akan saya upgrade menjadi tahun sekarang Dan kita akan melakukan pemasangan body kit modelista Nah, body kit modelista ini adalah body kit favorit untuk para pecinta mobil Alphard Nah, nanti kalau untuk pemasangannya pun juga nanti teman-teman bisa lihat Karena kita tidak ada melakukan pemasangan kabel Dan ini pun juga nanti socket by socket Nah, jadi teman-teman harus lihat juga untuk step pengerjaan mobil Toyota Alphard ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, ini untuk bagian lampu untuk top lamp dan reflektor ini sudah terpasang ya Jadi, kalian bisa lihat nih Jadi, ini untuk semua dia socket by socket Jadi, kita tinggal melakukan pemasangan aja Serta tinggal kita melakukan pengurutan kabel Nah, pengurutan kabelnya dari mana? Pengurutan kabelnya itu adalah Dari stop lamp ke bagian reflektor bagasi Karena untuk versi yang sekarang ini Jadi, Alphard dia untuk reflektornya itu sudah memiliki sainnya Jadi, kita harus menarikkan kabel untuk kita mengaktifkan sain di bagian bagasinya Yang di bagian reflektornya ya Dan itu pun juga ini sudah ada soketnya Tinggal kita pasang Lalu, nanti kita kontrol nih Untuk pemasangan belakangnya Fungsinya sudah harus normal Dan selain itu kita melakukan quality control lagi Jadi, kalau sudah belakang selesai Tinggal kita melakukan pembongkaran nanti di bagian bumper belakang Dan belakang sudah Nanti tinggal kita projectnya di bagian depan Karena itu harus kita melakukan pergantian headlamp Serta di bagian bumper Nah, nanti sudah semua terpasang Barulah kita melakukan pemasangan body kitnya Nah, guys Ini kita saatnya melakukan pengerjaan di bagian depan Yang belakang ini sudah selesai kita melakukan pemasangan dan instalasi Dan saat ini kita sudah melakukan pergantian Yang dimana kita menggantikan headlamp yang seperti terbalu Artinya dengan headlamp yang facelift di generasi outernya Nah, ini juga sudah kita hidupin Nah, ini juga lampu sorotnya sudah normal Dan ini sudah berfungsi dengan baik Terutama untuk bagian lampu Karena yang paling riskan adalah kita melakukan pemasangan lampu Itu harus semua dari segi kelistrikannya Ini harus benar-benar normal Nah, jadi kita otomatis harus melakukan pemasangan di bagian instalasi lampu dulu Nah, ini kan lampu sudah berfungsi Sudah dengan bernyala dengan baik Dengan sempurna Lalu nanti kita melakukan pemasangan di bagian bumper Nanti kita akan melakukan pengerjaannya Yaitu mencopot dulu untuk bagian sensor-sensornya Serta di bagian forkline-nya Jadi kita pindahkan ke bumper yang terbaru Nah, itu bumpernya tuh Nah, teman-teman bisa lihat Nah, itu bumpernya Jadi, akan kita rakit juga Dan Nah, ini yang saya bilang Tipe yang V6 ini Dia bedanya di cover engine-nya Dia ada tulisan V6 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 Oke Dan ikuti terus Jangan kemana-mana Dan jangan lupa Di subscribe dulu guys Jangan lupa like Nah, tampilnya sekarang sudah selesai Ini kita untuk melakukan pengerjaannya Dan saatnya kita mereview Untuk hasil pengerjaan Yang baru saja selesai kita kerjakan Nah, yang pertama adalah Di bagian depan ini Teman-teman bisa melihat Untuk bagian depannya Sudah sangat tubah sekali Dan ini lampu juga semua Sudah normal ya Untuk di bagian headlamp-nya Sudah berfungsi dengan normal Nah, dan ini kita menggunakan versi yang hashtag Yang dimana dia memiliki 3 prodis Nah, karena ini juga versi yang terbaru Jadi semua lampu ini Sudah head Dan dia ada BRL-nya Dan setelah ini juga Dia send-nya running Untuk lampu corner-nya juga semua Sudah normal juga Dan mobil ini Sudah nggak kelihatan lagi Untuk versi yang sebetulnya Nah Yang saya bilang Untuk bodi kit ini adalah Bodi kit Kesertaan para pencinta mobil Alphard Nah, Alphard tidak veltire Yaitu adalah model modelista Karena dinilai dengan model desain seperti ini Menjadi penambahan mobil tambah ganteng Nah, gantengnya dari mana? Dari 2 dikitnya aja Yang dimana dia semua ini Dibalut dengan ornament ruman Nanti keliling Nanti kita ke belakang Dan pemasangannya pun juga semua Sudah kresisi Nah, apalagi kalau pemasangan rapi Dan juga sempurna Nah, itu juga Menjadikan tambahan nilai plus Nah, kita harus kita utamakan adalah Kerapihan Oke Konsep real sudah berubah Dan kita tambahkan DRL juga Nah, ini juga favorit nih Banyak juga orang yang suka Menambahkan DRL seperti ini Yang dimana kalau desain Dia sudah running Oke Lanjut di bagian samping Kita ke samping Nah, karena mobil ini Memang sebelumnya sudah diganti velg Dengan velg yang terbaru Jadi, mobil ini sudah nggak kelihatan versi sebelumnya Jadi, kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupdatean Saya sarankan Gue menggantikan velg seperti ini Nah, kalau diganti velg lebih dressing lagi Nah, itu lebih tambah ganda lagi Oke Nah, kalau body kit Kestimewaannya adalah Kalau teman-teman melakukan pemasangan body kit Dia bagian utuhnya ini Menyatu di bagian samping pintu Nah, di bagian samping pintu Jadi, dia masih sejajar Dan body kit ini Dia modelnya sangat ramping Kita kembali lagi di bagian depan Nah, dia modelnya sangat ramping Setelah dia dari ujung Dia akan keluar Dimana keluar itu Dia disini Ada orang yang kurang dari sini sampai ke sudut Jadi, tingkat profesional Look mobilnya ini Lebih kelihatan Jadi, modelnya Body kit model ini Nggak kaku Jadi, body kit seperti ini Kalau teman-teman buat pakai harian itu Juga masih aman Nah, sama satu lagi Kemarin saya mereview Untuk berapa sih jarak tingginya Untuk menggunakan versi body kit yang ATPM Ini pun juga sudah kita ukur Jadi, jaraknya Untuk keturunan body kit Antara si bemfer dengan body kitnya itu Sampai ke gram Jadi, menambahkan sekitar 3 cm Ataupun 2 ruas jari seperti ini Jadi, masih aman lah Kalau untuk dipakai Untuk hari-hari Teman-teman bisa pergi kemanapun Jadi, nggak terlalu kelihatan temper banget Dan masih aman aja Untuk dipakai Sehari-hari ya Oke, lanjut di bagian samping Ini samping Sudah kita pasangkan dengan sempurna Yang dimana dia ada orang aneh rum Di bagian samping Yang tadi saya bilang Dia menyelimuti dari depan sampai samping Nah, kalau untuk bagian belakang Sama nih Jadi, bagian atasnya itu Dia nyatu Atas Nah, dia nyatu ke bagian body kit belakang Oke, nah dari sini Dia turun Kenapa dia mendesain turun? Karena kalau misalkan dia desainnya lebih naik lagi Nah, itu jatuhnya itu Lebih gondrong Di bagian body kit belakangnya Jadi, nggak kelihatan simple Ataupun nggak kelihatan ramping Kalau kita lihat di bagian belakang Oke, kita lanjut ke bagian belakang Dan saat ini sedang melakukan proses Penggantian kaca film Karena si owner-nya minta Tolong digantikan kaca filmnya Dan saat ini sedang melakukan proses Pemasangan kaca film Untuk langsung belakang Tadi teman-teman sudah melihat ya Sudah berfungsi dengan baik Semua sudah normal Pemasangannya pun juga Yang tadi saya bilang Soket by soket Dan karena kita menggunakan versi yang hexback Jadi, untuk bagian stoplight ini Dia ada memiliki Royal Launch Ya Dia ada Royal Launch Dan Sangat sempurna sekali Apalagi Mobilnya itu Tipe yang executive launch Tapi Ngomong-ngomong tentang executive launch Saya masih bingung Kenapa Alphard tidak menambahkan Kamera 360 Nah, itu yang jadi pertanyaan saya Sedangkan tipe yang G Itu kan dia ada kamera 360-nya Nah, tipe yang tertingginya ini Dia nggak ada Jadi, kalau teman-teman Untuk melakukan Pemasangan Kamera 360 Itu pun juga bisa Makanya di bagian grill depannya itu Kita tutupin Memang dia ada tutup Untuk di bagian grillnya Khusus untuk yang Seperti Launch ini Oke Nah, lanjut di bagian body kit Ini ada kabel ya Karena lagi dipasangin lampu Di bagian belakang Orangnya nggak kelihatan Nah, ini untuk body kit Pemasangan kita pun juga sudah sempurna Teman-teman bisa lihat Dari samping Kalau untuk body kit ini Dia sangat ramping sekali Jadi, nggak kelihatan tebal Jadi, masih cocok Untuk buat pake harian Masih enak lah Untuk dipake buat Jalan-jalan Teman-teman bisa Enak dipandang lah Untuk body kit seperti ini Nah, kalau penuh port Ini dia berfungsi Denyalah Karena memang dia modelnya itu Double muffler Beda lagi versi yang ATPM Kalau versi yang ATPM Dia memang polos Dia nggak ada Penuh port seperti ini Dia hanyalah cuma ornament Kiri dan kanan Karena desain seperti ini Dia lebih kelihatan sportynya itu Di bagian reflektor Reflektor pun juga kita pasangkan Yang model ada lampunya Jadi, supaya lebih Kesan pada malam hari itu Lebih Gimana ya Lebih enak aja kita lihat Oke Ini udah Pemasangan semua Jadi, semua pemasangan kita Semua sudah rapi Sudah presisi Nggak ada Yang mis Karena sudah kita Quality control Ulang Oke Nanti teman-teman Harus melihat Untuk video akhirnya itu Sangat wajib Karena kenapa Jadi teman-teman bisa menilai Sendiri Dari hasil pemasangan Bengkel Jalan Bodekin ini Segi kerapihannya Seperti apa Karena Saya selalu bilang Di video saya ini Kalau di tempat kita Pemasangan tidak rapi Kita kasih garansi Jadi Kita benar-benar Melakukan QC-nya ini Sangatlah Detail Se-detail-detailnya Oke Dan Pokoknya nanti teman-teman Lihatlah Nah, yang pengen Melakukan pemasangan Uplet seperti ini Ataupun yang pengen Melakukan Pemasangan Body kit Khususnya untuk Versi Alphard Jenis tahun Seperti ini Tahun 2015 Sampai tahun yang sekarang Bisa hubungi Nomor yang ada Di deskripsi Oke Terima kasih teman-teman Yang selalu support video kami Yang selalu nonton Yang selalu sedia Dari usia Terima kasih Dan teman-teman Harus jaga kesehatan Dan jangan lupa Di subscribe Oke See you guys Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton